Oke bro kita jalan dalam rangka ini baru ambil mobil ya Kita akan melakukan perjalanan trip survei lagi pesisir Di lokasi, rencananya sih di Dompubima gitu ya Tapi ini berhubung masih mengkondisian dulu Kumpul-kumpul sesama tim jadi kita ambil mobil dua ini ya Jadi kita ke perumahan dulu ini untuk pusku sementara satu mobil Baru kita akan lanjut, mengurus alat, ambil alat selam di Bapak Anton Yang lokasinya juga masih jauh lagi dari sini Kemilanya timur lagi nanti dari kota Matara Demikian, lanjut ya Nih, jalan dulu Ke tempatnya perumahan Mas Bas dulu Oke, jadi ini kita ada di Mentari Residen Nah itu sementara yang di depan tadi si Boy bawa mobil hitam Dan yang saya bawa ini mobil warna putih Nah itu dia, sudah masuk di C06 Nah, kita di sini dulu Oke, di satu mobil Sudah di rumah penan Kita berkoordinasi lagi Gitu memang Kompliknya kita padahal, maling ngecek padahal ini Oke, trip dipulai Tinggalin kota Tuhan Penang Ada jeda panjang kami menunggu Karena memang dalam trip kali ini Kita akan berkoordinasi dengan Dua rekan asal instansi Dinas Kelautan Pendukanan Provinsi Berkaitan juga dengan jadwal masih Suasana puasa Jadi ya, di tengah jalan saat ini kita akan berbuka ya Masih di sekitar kota Ayah, bukan di kota sih Mana itu ya Wilayah luar kota Mataram Dan sekaligus melaksanakan sholat maghrib Di masjid yang ada di samping warung Oke, jadi sudah tuntas acara berbuka Jadi kita akan langsung sholat di sebelah Berikutnya meluncur lagi ke Labuan Kayangan Lihatin nilainya Dia ambil keuntungan berapa Transfer Pintu sudah dibuka Apa itu? Oh, Furkon Furkon jarang dia Beda-beda Dia juga punya anus sendiri kan Konsultan sendiri kan dia Oke, jam 10 kurang 15 menit Kita sudah di atas ferry Jadi akan melakukan penyeberangan ke Selat alas Ini ya Mobil kita yang butih Plus yang hitam di sebelah sini Nah ini Kapalnya apa ini? Nusa Wangi 1 Oke Jadi penyeberangan mungkin nggak kita Ini ya, liput ya Cukup Tidur-tiduran dulu untuk menghimpun tenaga Karena dalam perjalanan ini Cukup jauh Hingga ke Bima sana Atau Dompu Baru kita langsung gas Kerja besok pagi Ini pada ngeletak ini Oke, sementara ferry-nya belum jalan Jadi kita masih berapa ini? Nah, kendaraannya sih sudah full Jadi untuk persiapan malam ini Sepertinya kita harus Istirahat Jadi Menghimpun tenaga dulu Karena nyetirnya juga masih jauh Yuk Ke atas Dan setelah menempuh perjalanan laut Lintas Selat Alat Sekitar 2 jam Tiba lah kita di Pelabuhan Bodo Tano Dan tentu saja Perjalanan darat akan lebih jauh lagi Menuju ke arah timur Ikutin saja Setengah satu Sudah menuju ke mana ini Masuk Apa namanya ya Lapuan Mampin ya Jam 1.55 Ini hinggap lagi di warung Sebelum masuk kota Sumbu Besar Oke, kita sudah Tiba di mana ini Labuan Jambu ya Jam 4 Jadi kita akan Berbuka disini Ya, teman-teman Mereka masuk ke tempat penyeberangan Apa ini Kalau mau lihat Hiu Hiu apa itu Hiu total Geger lintang Will shock Ntar loh Terpaksa kita Loncat-loncat pagar dulu ini Oh itu Ngumpul Di tengah sana Untuk Makan sahur Sementara perjalanan Masih cukup jauh Yuk Siripnya Sirip Mahal ini siripnya Tua kayaknya Tidak Kita jadikan tambahan lauk Ini Bangun 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 Lepas subuh Sudah menjelang Fajar Menyingsing Dan di momen kali ini Sudah ganti sopir ya Nah, tanpa sengaja Ini sudah Nah, ini pada waktu terang Ini sudah memasuki Wilayah sekitar Kilo Atau mana ini Dan Saya baru tersadar Jadi ada Jeddah terhidur Sekitar Satu setengah jaman Jadi kita akan Masih melanjutkan lagi Perjalanan Atas bagian dari Tambora Jadi yang seperti kalian Saksikan Kawas ini Mulai banyak Kabut ya Karena memang Merupakan bagian dari Kaki-kaki Pergunungan Tambora Sepanjang perjalanan Kita melalui Jalur lingkar Timur Lalu mengarah Menuju ke Utara Dari kawasan Tambora Yang bernama Tujuannya sih Kawinda Toi Nama-namanya Ada serba Toinya Dan sesekali Seperti dilihat Perjalanannya Ada juga Beberapa ruas Jalan asfal Yang rusak Karena efek air Yang buat hujan Pada saat Musim hujan tinggi Nah Alur-alur Alur-alur air Akan membentuk Jalur-jalur Tersendiri Yang kalau Dia cukup keras Ya Akhirnya Memang rusak Sepanjang perjalanan Juga disuguhi Oleh Ini Kalau disini Kita sudah Lihat banyak Kiri-kanan Ini Karena ada Perusahaan Khusus Minyak Kayu Putih Jadi itu Pohon-pohonnya Yang pendek-pendek Sudah Mengalami Cutting Juga Berikutnya Tetap Mengarah ke arah utara Di samping Juga Sepanjang perjalanan Tentunya disuguhi Dengan berbagai Kebun-kebun Ini Jagung Seperti itu Dan ini Merupakan Kawasan Pemukiman penduduk Yang akhirnya Kita temukan Setelah Alur Alur Sebelumnya Itu Jarang sekali Pemukiman Sudah Mendekati Lokasinya Pusat 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 Karena air Akses putus lagi Bora Menyiptakan Banyak Alur-alur Air Nah ini Patah Oke akhirnya Jam 8 23 Kita tiba Di tempat ini Kalau nama tempatnya Disini ada Objek wisata alam Air terjun Dengan nama Oi Warai Oi Marai Nah Lokasinya langsung Berhadapan disini Jadi Jikal bakal Tambaknya Seperti ini Itu Masih ada Satu Unit Alat beratnya Bekerja Entah Sama siapa Nanti kita ketemu Ini Oke Tiba Di tempat Oke teman-teman Posisi sementara Jadi kita koordinasi dulu Lebih tepatnya dimana ya Karena ini memang termasuk lokasi yang begitu baru Lokasi dibuka awal begini Ya sepertinya sih Akses untuk ke pantai juga Untuk para penyelam yang juga akan menyulitkan Terus belum Belum lagi apakah nanti perlu Menggunakan kapal Maksudnya Ini ya Speed Boot kecil gitu ya Untuk menuju ke spotnya Ya kalau Tim bako sih Kita mungkin gak jadi masalah Jalan-jalan Sekitar sini Tapi dengan kondisi panas Yang juga Sudah mulai cukup terik Begini Tapi ya ini Kondisi di belakang ini Nah itu Di sana ada perbukitan Yang bisa kalian lihat Yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Tambora Oke Begian ya Kita siap-siap dulu Namunnya ada gak disini Jadi siap-siap aja Wow Jenis Dan apa gitu aja ya Gitu ya po ya Gila Kita berada di titik 15 Titik 15 Di jalan ini Paling disini Kamu Kalau ini kan tau nih Ya 18 ini yang kita gak tau Tapi kalau kamu Biar bisa Saya kan ada google nih Cuma ketiga nih Hah? Kamu ada Teking gak? Beli tanah-tanah reklamasi Di tulembar itu Bu Anita Banyak bu Anita Ini kasih nama Anaknya Anita Dan aksi survei pun dimulai Karena saya ini Saat ini tergabung Dengan tim bakau Jadi berdua aja ya Ini kami juga Kebetulan sudah diantar Pakai mobil Motor Menuju ke lokasi Paling ujung dari lahan Karena ini Lebih memudahkan Daripada Bapak-bapak Di atas Jadi kita menggunakan Alur Sungai kecilnya ini Yang kebetulan saat ini Sedang kering Untuk langsung menuju Hingga ke ujung Dari pesisirnya Di sana Bagus ya ya Sekaligus inilah Menikmatin alamnya Tapi ya Cukup harus hati-hati Karena biasanya Tempat-tempat Seperti ini Juga ada Ular hijau Ekor merah itu Jadi harus hati-hati Nah ini Nah ini Dibantu oleh Satu warga Yang termasuk juga Bagian dari perusahaan Tambak yang ada disini Terima kasih Terima kasih Yang pertama kita jumpai Ini ada jenis Pongamiya binata Lalu berikutnya ini Ini nama lokal Jamplungan Nama sini apa Dibilang Orang sini pak Ada namanya Ada namanya Mantau 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 Oke Beberapa perwakilan Vegetasi Dominan Apa tadi Apa tadi Pinamiya Pongamiya Pinata Lalu ini Ada yang paling besar Ini diameternya Jenis Apa tadi Sengon laut Berdiameter Berapa tadi 271 49 29 29 Kita naik di atas Bukit-bukit Sini Sedikit tinggi cadar Sini ya Untuk pohon Apa ini Peturi Dia ini Kecil daunnya ini Lalu Dominan lagi Kalau tanaman Yang menghasilkan Disini ada Beberapa varian Apa ini Pohon imbe Sekaligus Yang bisa dipanen Sepertinya ini Sepertinya ini Kayak ini Apa namanya Yang meminti Mungkin yang Sengaja ditanam Selanjutnya Ibo yang Paling banyak Kita balik lagi Ke bawah Ini Sengon Sengon laut Sepakatan titik 2 Disini Seperti ini Contohnya Diameter 106 106 Tinggal yang ini Oh Apa ini Ups 92 Oke Enggak harus Di atasnya Ini ada pohon Ini jampung Kayaknya Diginya Ini Gue mulai Bergeser Ke arah Barat Ini ya Menyusuri Ini bukit-bukit Teping Cadasnya Disini Jadi Kalau menurut Cerita Dari Pak Pala Desa Tadi Disini Juga Jadi Aktifitas Kegiatan Mancing Rock Fishing Disini Nah Untuk Inilah Jadi Kenapa Kita Juga Berbekal Ultralight Jadi Kalau Nanti Ada Jeda-jeda Waktu Kita Akan Coba Perairan Disini Bagaimana Respon Ikan-Ikan Dengan Permainan Mino Ataupun Yang Umpan-Umpan Sabiki Yang Sudah Kita Setting Sebelumnya Mudah-mudahan Ada Sensasinya Sambil Nisi Waktu Kuasa Segini Panas Kameranya Jelek Mutih Jadi Tipikal Tanah-tanah Disini Selain Lahan-lahan Ini Memang Sudah Punya Nama Masing-masing Orang Kayaknya Dia Ditandai Oleh Ini Pecahan-pecahan Alur Air Ini Karena Air-air Yang Dari Atas Perbukitan Anak Kaki Gunung Tambora Tadi Ketika Hujan Besar Nah Ini Jurusannya Lumayan Besar Bagus Keras Ini Oke Tetap Jadi Si Boy Mendata Tetap Ya Data-data Regretasi Untuk Beberapa Yang Tidak Teridentifikasi Jadi Kita Tinggal Memotret Begini Jadi Nanti Bisa Di Identifikasi Via Apa Itu Ada Semacam Apa Itu Sekretasi Pedia Versi Tanaman Tanaman Yang Ada Di Database Di Internet Jadi Bisa Kita Tahu Dari Jenis Daun Bentuk Batang Maupun Seperti Itu Nah Kalau Ini Terminalia Katapa Seharini Ya Masih Di bawah Tanah-tanah Tepingan Begini Sementara Untuk Tipikal Pasirnya Dia Pasir Hitam Pasir Besi Dan Ini Pesan-pesan Batu-batu Nah Ini Ada Jarak Sekitar Di 300-400 Meter Sana Tim Selam Rekan-rekan Selam Baru Mulai Turun Itu Yeah Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah she hates me now I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own In the zone That's the only way I know Feeling low About to blow back up Everyone never let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you win Easier to break it off as friends I don't really understand myself I don't really understand need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yell It's so cold outside I'm alone I'm alright It's so cold outside I'm alone I'm alright Oke ini sudah di bagian depan Dekat kita masuk tadi ya Itu si bekonya sedang bekerja Tak jemu-jemu itu Nah Oke sekedar info Tadi sekitar setengah jam lah ya Si si ya karena puasa kita butuh istirahat Tapi jam-jam bekerja itu Saya manfaatkan coba Untuk UL Ultralight Menu pertama ada Sempat sambaran Tapi Nyangkut Tapi lepas Gitu Kali-kali Coba lagi gak bisa Ganti sabiki Gak bisa juga Ya akhirnya kita coba Telusuri lagi Laksanakan tugas lagi Pendataan Pohonannya hingga di pinggir begini Sudah naik dia Kayaknya tadi duluan si Ano Si siapa namanya Randy Yang tadi saya dateng pas Selesai mancing itu Yang dua itu dia Dekat ke pinggir Sudah jam 11 Lewat 17 menit Jadi ini rupa Garapan dari Lat berat tadi Si Biko Hanya dalam satu jam Sudah mengeruk segian banyak lahan ya Nah ini gak tau ini genangan apa ini Apakah genangan Gak tau Paling tempatnya Sapi-sapi berkubang Kita akan terus sampai ke ujung sana Sampai menemukan batas Alur air Ataupun Mungkin muara gitu kan Yang jelas itu menjadi batas Batas lahan dari pemilik Yang ada disini Yang sudah dikuasai oleh Sudah dibeli oleh Perusahaan ini Milik siapa DMI ya Panjangan anak apa Juga gak tau Yuk kita ke Sini Tadi teman-teman selam itu disini dia Oke sudah tiba Di ujung dari lahan ini ya Ini disini dia Berbatasan dengan Muara Nih Nih Siap ya Ini muara air tawarnya atau air payong Saya gak tau Kok gak ada monyet tuh Wah asik ini Iya Tapi ul Disini asik ini air Tukannya banyak Keren-keren tuh Lihat ya Nah ini muara dari atas Air masuk Nah langsung ke laut ini Muara kecil begini Ini Oh kurang Akhirnya tuntas juga Pendataan vegetasi Manggrove nya Dan kita balik lagi Ke base camp Pohon Di bawah pohon gowal Sananya Cuman ternyata ada perubahan lagi Untuk kami Tim bako Akhirnya diamanati lagi Untuk mendata Ini Satu tutupan Vegetasi yang ada Di sebelah barat Dari Ujung sungai Yang baru saja kita lakukan pendataan Jadi sementara Yang tim selam Sudah tuntas pekerjaan Sudah biasa Masa yang harus lakukan ya Masih mendata lagi Satu kawasan sebelah Yang merupakan bagian dari Pengembangan usaha tambah Tapi atas nama perusahaan yang lain Demikian Oke menjelang jam 12 Jadi rupanya ada perubahan rencana Ada pendataan lagi Satu lahan yang persis berada Di sebelah barat dari Muara Tadi sebelah timur Nah ini sebelah baratnya Jadi kami diantar oleh Ini ada Pak Perangkat desa ini Termasuk Pak Dusuk Kepala Dusunnya Cuman ya ini Jadi kita akan coba Menghitung Kerapatan jenis Vegetasi yang ada Di Muara sini Dari ujung sini Perwakilannya Seperti apa Lalu tengah sini Hingga di ujung sana Di bagian Tebing-tebing itu Sekitar 2 kilo Kalau jalan ya Jadi pertimbangannya nanti Kalau nggak kuat ini Karena terlalu kering Nggak ada tutupan Kanopi yang bisa bikin kita Berlindung ya Kemungkinan kita akan Dibantu dengan Aik motor ke sana Lihat-lihat dulu Karena secara perwakilan sih Ini nggak terlalu Padet tanamannya Hanya jenis-jenis tanaman Yang sifatnya Ini apa namanya Bidara Lalu ini Si pandan Jenis pandan duri Oke kita ke Muara dulu Oke nggak tahu Jenisnya apa ini Kalau tanaman dominan Seperti ini ya Sama tetap Pengamia pinata Terus Apa namanya ini Yang pandan duri Pandanus apa Gitu ya Ini sama Masih pengamia Selebihnya Belukar Daun pocket PKI Atau kopasanda Dulu ini apa ini Ini juga masih Kelompok minor Dari Bakau Tanaman rambat Atau yang dikenal dengan Katang-katang Ini itu Kalau ini Pond jarak ini Gitu Demikian Dua jam berikutnya Kita diarahkan lagi oleh Staff ini Para tambah ini ya Di Untuk lokasi yang agak sedikit jauh Bergeser ke arah barat Sekitar 30 km Nah dari sana Yang tadinya kita masing-masing Satu motor Ini ternyata hanya Tandem begini ya Untuk menuju lokasinya Jadi ya Panas-panas begini Dengan kondisi cuaca Mataharinya 3 Terus Berpuasa Nah sudah Bisa dibayangkan Betapa nikmatnya Tapi ya tetap berjuang lanjut Di sini Di sini patok tanggung Lada juga Di sini sudah turun Dia patut bu Ya Karena elektronik Dan lain-lain Melambung Karena terhitung ini Biaya transport Oke ini lokasi kedua Dari Delta Marin Investama Sebelah timur Ada Muara Jadi sementara Lahannya sendiri Seperti yang di atas Tadi kita lihat Sudah dibuka Pemanfaatannya Untuk ini Penanaman Kacang Oleh warga-warga Yang diberi kesempatan Untuk memanfaatkan Lahan Nah sementara Ini di bagian Mulut muara Tanaman yang tersisa Kelompok asosiasi Manggrove-nya Atau bakau Ini yang kita ditemani Salah satu Staff dari perusahaan Ini banyak yang main ini Oke kita lihat Ke bagian Muraranya Seperti ini Air Debat akhirnya juga Lumayan Kenceng ini Sedikit informasi Untuk tegakan Vegetasi Dominasi Kurang lebih masih sama Apa ini Tadi ada Tongamnya Pinata Lalu Jamplung Dan Dan Apa ini Beberapa Pandan Duri Plus satu lagi Ini Yang agak Dominan Apa ini Namanya Waru laut Waru laut Dominan berikutnya Ini Katang-katang Yang merupakan Masih bagian dari Asosiasi Manggrove Lalu Lalu ini Pandanus Apa ini Ya Agak sedikit beda Ini buah yang oranye Lalu itu ada lagi Apa namanya Juga lupa Bahasa lokalnya Bakung Apa ini Skyvola Takada Ini dia Oke Ini dia Cukup banyak Lumayan Di bagian ujung muara Oke Tidak sempat Kelihatan prosesnya Jadi ini Menggunakan Spun Spun Berapa ini Sekitar 7 gram Ini Anakan Barakuda Atau kita Kalau di lombok Nyebutnya Kan kacangan Popopopo Pendorin Tidak usah gitu Cukup cerangan Jadi Untuk lokasi ini sendiri Masih Cukup ideal ya Untuk casting Atau ul Padahal hanya tadi Dengan menggunakan Seperangkat ini Set yang ada ini Iroli Orochi Lalu Sepia Seribu Dari Iroli juga Sementara Untuk leader Hanya pakai Senar biasa Nah Pemberat Apa namanya Sendok ini Umpan Spunnya Sekitar 7,5 gram Dan hasilnya Ini tadi Oke Ya 400 gram Barakuda Sayang Tidak bisa direkam Dan selanjutnya Ini kok Belum ada gejala Ini Kita coba dulu Coba lagi Dan untuk keterangan Di jauh sana ya Ini yang terdekat Jarak Ke Pulau Satonda Itu yang disana itu Dan sementara Untuk kondisi Bawa air Yang dipantau oleh Tim selam Kondisinya masih sama Ada kebanyakan Hamparan pasir Dan spot Terubu karangnya Juga masih sedikit Ya Karena efek Dari letusan Tambora Demikian Ini tangkapannya Spear Fishing Tradisional Apain Kerapu Terlalu kecil Biarin Kan dia Tidak pergi Kemana-mana Di rumahnya Ini rombongan Tim Nyelem Sudah usai juga Kita bertemu Di ini bagian Titik dari Rencana penempatan Pipa Inletnya Dari Kelak Saat dibangun Usaha budidaya Tambak Udang Fanami Oke kita Tiba di penginapan Apa ini Ahlak Ya jadi Untuk kegiatan Seharian ini Kita tuntas Di sini Untuk melanjutkan Kegiatan besok Jadi ini Ada tiga Extra Bates Ini Yang menunggu Waktu berbuka Masa beduk Bikin video Laris ya Pas puasa Laris Pas puasa Baru selesai Berbuka Nah ini Disediakan kopi Di Beruga Sini ya Sementara di masjid Baru ada panggilan Azan Ada panggilan Ajakan Buka Berbuka Berbuka Bersantap Sahot Minggu 24 Hari Minggu 24 Bulan Masuk di hari kedua Trip Survei di Tambora Kawan Di OI Jadi kita siap-siap Jalan Oke Cek peralatan komunikasi Kemarin Kehabisan baterai Kijang hitam Kijang hitam Monitor Sepukaran 123 321 Check in Diterima dengan baik Oke Aman Lagi kemana Kijang hitam Oke selamat pagi Mitra Kelas luar galaksi Jadi hari ini Kita sudah mulai Siap bergerak Jadi jam Masuk jam 8 Jam 7 30 Jadi untuk sementara Kita di Kijang putih Sementara yang rekan lain Ada di Kijang hitam Judukannya begitu Secara radio Ntar cek Kijang hitam Monitor Jadi hari ini Di dalam mobil ini Ditemeni ada Dan namanya Basir Nah yang di belakang Pak Hanafi Bapak Provinsi Kijang hitam monitor Eh Kijang hitam ngantuk Kijang hitam Kijang hitam Kopi Kopi Kijang hitam Kebanyakan kopi Sambil hitam ya Bisa dijelaskan Bisa dijelaskan kemana Tujuan kita Saat ini Ikuti saja kami Di perubatan Selatan di kiri Oke Di monitor Di kopi Lanjut Dan kami pun beranjak Dari hotel Penginapan Saat matahari Sedang beranjak Mekar-mekarnya Cukup jauh Sekitar 25 km Menuju ke arah timur lagi Berawan arah ya Ya memang Sebegitu Lokasinya Satu dengan lain Cukup terbentang Jaraknya Jadi ya Mau dia bilang apa Memang demikian adanya Oke ini Gilisa Tonda Di pagi hari Suasana Langit juga cerah Dan sedikit berawan Airnya Sebening Sebening kaca Tenang kolam Sepening kaca Tidak tahu Oke berhenti sementara Di pit stop Apa ini Ini satu mobil Kijang hitamnya Perlu nambah angin Termasuk juga BBM ya Karena memang Lokasi ini Di kawasan Tambora Ini bagian paling Ujung utara Lokasi Kalau tujuan Kesini itu juga Terlalu sulit Apa namanya Pos ke tempat SPBU Terakhir Jadi kalau kita Mau dalam Kegiatan Kunjungan kesini Memang Mobil halus dalam Kondisi terisi penuh Apalagi nanti Kita balik Kesanapun jauh Nah kita Muter lagi ke arah Nanti tembus Calabai SPBU nya juga Sama Cukup jauh juga Jadi harus Ini Kontrol Pemakaian BBM Ini ya Karena gak ada ya Kita pakai Yang tuangan Cirigen Oke ini timba Di lokasi Yang dimaksud Jadi masih ada Akses masuk Gang situ ya Nama desanya Masih apa ini Kawinda Toi 01 Nggak Toi 01 Ini merujuk Pada luasan Wilayah Kelurahan Atau RT Itu juga Belum Tau Seperti halnya Kalau di Sumbawa sana Ada Labang K1 Labang K2 Satu kawasan Yang dibuka Untuk kawasan Khususus Transmigrasi Oke Masih tunggu dulu Ini sisi Sisi Timurnya Sengaja Kira kilo Gitu Jadi Kira-kira Inilah Oke Persiapan tim dulu Jadi kita nanti Dari titik ini Akan ke Wilayah pesisir sana Masih berjarak Sekitar 300 meter Jadi nasi Akan dibantu oleh Ini ada Seperangkat Tim desa Di sini Ada Pak Kadus Wilayah yang bersangkutan Di sini Di Kawandi 01 Sekaligus Beberapa Tim dari Perusahaan Naik motor Jadi Ngedrop alat Plus diver Nah Para kita juga Yang tim Tim vegetasi Baru dari sini Kita akan berjarak Sekitar 600 meter Lalu ketemu Muara Berikutnya Ada dua Spot kedua Di titik Lebih barat Demikian Ayo kurangi Beban hidup kali ya Ini kita Bentar dulu Mungkin Udah Yang Oh iya Yang di sini Tim selamnya Aduh kerennya Tempatnya Oke Untuk kondisi Spot pertama Ini Tinggian pantai tebingnya Sekitar 15 Di sini Bervariasi Lalu mengarah ke barat Sekitar kurang dari 10 Keren Keren Jadi teman-teman tadi Baru berjalan Kaki ke sini Karena memang Perbatasan motor Ini yang kita prioritaskan Angkat barang-barang Alat selem Jadi kalau kami sendiri Nanti sini kita akan memulai lagi Penghitungan Apa itu namanya Vegetasi Tapi ya sekaligus Ini tambahan aja ya Karena melihat lokasi ini Juga pantai Jadi akan peluang Jadi pengembangan Wilayah tambah Jadi ya kita iseng Seperti apa Peluang dari Fishing groundnya Di sini Dengan menggunakan Alat Ultralight Oke demikian Aku tidak mau Mati mas Aku Dia mati Mati Lompat Jauh sekali Seperti biasa Kita akan coba dulu Peluang spot Dari fishing ground Di sekitar sini Jadi pantainya Berupa tebing-tebing Seperti ini ya Batuan-batuan Tapi ini Lihatnya Sepertinya batuan Pasir hitam Tapi ya Peluang abrasinya Selalu tinggi Setiap tahun ya Karena memang Ikatannya terlalu lemah Jadi kelihatan ini Rompal-rompalnya Sementara kita coba Nih Ada kelihatan Air yang bergejolak Dan tenang Oke pendatang tim Vegetasi Dimulai cuman Karena Kondisi Pantai-pantai Bertebing ya Ini kesulitannya Jalan putus Nah ini pohon tanem ini Bukan asli Bantenan kan Kita terus mulai Disini aja Oke Oke Sekali lagi Teping Honda Landai Bisa Oke Sekedar informasi Vegetasi Ini sebenarnya Sudah jenis tanaman Yang Sudah Tidak natural lagi Dia ada jenis Beberapa Pohon Bantenan Lalu Apa tadi Jamu Mente Hanya dua jenis aja Terus apa satu tadi Yang di deket Kamal Kamal Selebihnya Mana Yang ini Ficus 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 juga Kenapa Diameter 94 53 Stasian dua Sama Lahan sudah berupa Wilayah perkebunan Jadi ini Kebanyakan adalah Pohon Jambu Mente Lalu untuk Pager-pager Sini Ya sama Kayu Bantenan Kalau orang bilang Tapi sih Kalau orang Sumbawa Sini lebih identiknya Menyebutnya Pohon Kayu Jawa Lalu ada Beberapa Tegakan Ini Apa tadi Ini Jarak Pager Apa itu Kukru 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 Buahnya Apa Daunnya Buah ini Cukru Lihat daunnya Pahit Sepet 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 ya Kalau buahnya Nggak tahu Ini Ritasem Oke Di antara Pohonan Kebun Jauh Mente Nah ini Lahan berikutnya Milik warga ini Ditanamin kacang Ini baru Panen ini Jalurnya Balik lagi Ke akses Pantai Jadi lewat Lahan Ini Tangga samping Ini Ada tangga Oke Sit Nuh Laut lagi Formasi Waktu 10 Lebih 20 Menit Nah ini Panas Terik Ini Menggoda Imron Ini Mohon Bersabar Ini Ujian Mohon Bersabar Ini Ujian Kita Berhenti Di Spot Berikutnya Disini Ada Penambakan Pro Fiber Ini Bagus Buatannya Seperti Dari Cirebon Ini Sementara Rehat Kita coba UL Oke Jadi untuk Keterangan Mata Kail Mata Ini Kalau Mino Kemarin Kurang Berhasil Terus Terus Kita Belum Coba Ini Yang 7 Gram Metal Jik Nah yang Berhasil Disambar oleh Ikan Barakuda Kemarin Itu ada Ini dia Spun Ini ya Yang logam Ini Berat 7 Gram Kita Akan Coba Lagi 11 Lebih 5 Menit Jadi Tadi Selama Istirahat 30 Menit Sengaja Kita Sudah Coba Spot Disini Uncal Uncal Tapi Rupanya Ya ada Gerombolan Sekedar Sekedar Ikan Apa Itu Cinderu Cuman Dia Kalau Terhadap Respon Umpan Apa Itu Sendok Itu Kayaknya Kurang Begitu Atraktif Buat Mereka Jadi Dia Hanya Ngejar Berdekat Jauh Lagi Nah Umpan Yang Lain Juga Jadi Coba Tidak Bisa Sama Berbagai Aneka Mino Termasuk Tadi Ada Metal Jik Kita Pakai Tapi Nyanggot Satu Ya Sudah Nyajen Sekian Jadi Ini Kita Saatnya Menuju Ke Ternyata Yang Dimaksud Adalah Muara Imut Dimana Ini Kecil Sekali Oh Jernih Kalau Ini Mandi Enak Ini Lihat Dulu Sana Tapi Nih Kalau Kita Mandi Enak Ini Lihat Dulu Ya Tuh Genangannya Tidak Terlalu Lebar Besar Keren Oke Lewat Ya Jarak Jarak Ini Tegakan Jenis Palem-palem Manduri Pandanus Apa Kemarin Suara burung Tapi Sungainya Dengan Kondisi Air Yang Begini Kecil Berencana Mandi Ini Biar Menyari Suasana Seger Seger Dulu Eh Main Air Dulu Seger Itu Dengan Sedang Biar Abang Beraku Abang Abang susah Dulu ACC lahan sudah rupa stepa gini yang jadi enggak terlalu banyak tanaman sementara tim diver itu di ujung itu nah itu dia kelihatan baru mulainya penyelamat panas Hai panggil-panggil dia hidang darat di hidang laut nanti hidang darat lagi nyelam kayaknya Pak iya baru mudah pemandangannya mantap persis seperti di bukit pergasingannya Rinjani atau di wilayah apa itu namanya Sembalun lalu mengharap ke laut nah itu teman-teman di sana sudah tim nyelam berdua sana nah ini di backup sama satu snorkeler sementara untuk pinggiran ini sifat tingginya di tebing ya varian tebing disini tadi sekitar 10 meter yang tertinggi 10 nah kalau ini ya sekitar 6 meter Oh ini mobilnya ternyata bisa sampai sini ini dia nih tapi kita nggak bisa nyebrang oke jadi ini lahan kedua dengan ujung paling barat sama berbatasan dengan sungai kecil kali ini nah ini dia muaranya hanya saat itu hai 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 dan di titik ini usailah tugas kita artinya semua sudah dilakukan yang dalam dua seharian ini termasuk ada perubahan rencana jadi tim mobil yang satu akan kembali langsung ke Madaram karena terkait kegiatan rekan-rekan dari dinas yang harus ngantor sementara kami masih ada satu agenda lagi Oh so fun menuju ke lokasi lain disampung namanya buat tapi karena perjalanan arah balik menuju ke Manggalewa ini termasuk cukup baik karena kita akan disuguhkan dengan satu lagi Oh kayaknya dengan hamparan sabana yang cukup luas seperti ini di depan Oke ini tiba di geosite apa tadi induha ya jadi bagian dari sistem peternakan lepas ternak begini ini kayak main gamelan sabi-sabinya nih sambil jalan ini indikasi hati-hati kalau lewat sini ada binatang-binatang ternak yang lewat cuman sayang kenapa enggak terbukti ada yang lewat Oh ini baru terbukti nih ada penghadangan kurang ancur sabi ini dari penghadangan penyakit ya Hai itu pedang sepananya kayaknya Oke kita sudah tiba di sekitar mana ini Jalan lintas Salabai Dompu ya Durumilu Manggalewan Jadi sehari ini kita akan nginep dulu lagi Ternyata ada agenda tambahan Untuk melakukan kegiatan di sekitar mana ya Besok kita akan balik lagi ke arah Kempu Lalu balik ke Kilo dan apa itu Lupa kegiatannya Sebenarnya lokasinya pernah kita kesana Cuman ya karena tadi ini pulang dari Tambora sana Kita akan melakukan kegiatan sedikit tambahan Jadi masih harus nginep lagi sehari Sementara mobil putih yang satu sudah balik langsung ke Mataram hari ini Tinggal kami bertiga Oke demikian Oke tempatnya ini Baru umur 2 bulan Nah ini ya Homestay Juliana Tempat di Jalan Lintas Salabai Apa tadi? Lupa lagi Jalan Lintas Salabai Terlihat kamar mandinya seperti apa Oh mantap Ada air panas Pantesan Keren Hmm Chatnya baru masih Aromanya Ini bagusnya lagi disediain janda kembang Janda bolong Tanaman plastik Oke Senin 25 Maret Sudah jam berapa ini? Setengah 7 Nggak tuh jam 7 ini malah lebih Kita siap-siap bergerak Mobil dipanasin Tuh Masih satu tergeletak Sementara kondisi Ini kondisi berawan Cerah berawan Tapi di sebelah sana Dideketin ya Nah itu Kondisinya lagi berkabut penuh Kemungkinan dalam perjalanan Menuju kilo Lalu kore Akan mengalami hal yang sama Oke demikian Perkirian prediksi waktu Nyampe di lokasi Sekitar 1 jam 20 menit Demikian Siap-siap Oke sekarang Jam 7.55 Jadi kita siap Bergerak Agak unik ya Karena ini juga adalah Alur lintas yang kita lewati Tiga harilah sebelumnya Di alur yang sama Menuju arah sanggar Sementara untuk sekarang Kita akan Belok kanan Di pecahan kilo Lalu Dari kore Lalu ke kilo Dan menuju ke atas sana Disampung namanya Jadi lebih ke Arah utara Tapi ke Belok ke arah timur Demikian Dan sepanjang perjalanan ini Akan di Hampar Kita disuguhkan dengan Hamparan luas Di ladang-ladang jagung Yang sangat banyak Karena Yang diperkenal dengan Program Bumi sejuta jagung Ini pemandangan yang menarik Menuju ke kilo Ini adalah jalan Gram dan ons Dua-duanya Ayo pak Duas pak Duas pak Benda sih gitu Dan ini saat kami Dimana sudah mencapai Lokasi yang kita tuju Tapi berhubung Perlu menghubungi Seseorang Dan di lokasi ini Memang sangat minim Jaringan seluler Jadi kita menuju Sedikit ke lebih Ke arah timur Karena tadi juga Sudah sempat Beli kartu Telkomsel ya Tapi ujung-ujungnya Disini juga masih Susah teraih Kecuali Harus ada di Sebelah pemukiman Yang ada di sebelah timur sana Jadi kita mengarah Sebentar ke sana Baru berikutnya Nanti koordinasi dulu Dengan Salah seorang Siapa yang nanti ya Dari toko perusahaan Yang akan diutus Untuk menemui kita Demikian Oke kita sekarang Ada di Samburu Lokasi dari Apa ini Tamba Udang Yang akan kita cek Kondisi di bagian Pipa Inland dan Outlet Yang sebenarnya Sedang kurun Setahun sebelumnya Tahun lalu Tepat di bulan buasa juga Lokasi ini Supaya sudah kita survei Cuman sekarang ya Lebih dati lagi lah Seperti itu Jadi kita mengikuti Mekor dari Pia Orang perusahaan ini Yang saat ini Sedang dalam gencar Pembangunan Di lokasi ini Akan ada Sekitar 124 Kolam Udang Demikian Ini baru Pembangunan Sarana-sarana Fisik yang lain Apa kata-kata hari ini Senangnya Menurut salam Sudah benar-benar Mengalami Reklamasi Ini Inlet-nya 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 Ini inlet apa outlet Ini inlet apa outlet Ini inlet-nya Ini inlet-nya Oh ini pipa inlet pak ya Oke ini Pemasangan pipa inlet-nya Sementara untuk Pembiluan Konstruksi Di sana itu Nah ini Mesin Beko-nya juga Sedang dalam kondisi Bekerja Jadi Sementara untuk Boot Transportasi Yang akan Membantu kita Lakukan Kondisi pendataan Di laut Itu ada di ujung Belakang Terantuk kau Sama Alat garuknya itu Oh ini Oke gini ya Dua alat berat Beko Sedang menimbul Untuk Pembuatan Posisi bermaganya Ini Sementara Alor pipa inlet Di sebelah Nah untuk Kegiatan UL Sementara kita Tunggu Harap maklum Spinate Kalimbo Adi Ada pipa itu Sepada Tanjung Pada Oke Kita Mulai bergerak Ke Mana lokasinya Tadi Boy Sampudu Apa Namanya Sopada Oke kita Sudah tiba Di lokasi Inlet kedua Di bagian ujung Dari sebelah barat Nah untuk Spot pertama Pada saat menururan Selain juga Kondisi karangnya Masih Di area wilayah Dangkal Seperti halnya Setahun lalu Masih juga Tetap Didominasi oleh Sargasum Dan beberapa Jenis Lumut-lumut Yang Apa itu Koralin Algena Ini Akibat Pergailan Yang tidak Senonoh Dengan biota Laut Ini sudah Disengat Hasil Sengatan Ubur-ubur Jadi kondisi Air tenang Setelah Pasca Musim angin Baratan Kemarin Keras Ia memang Gitu Jadi Kondisi Perairan Sekarang Lebih Banyak Dihuni Sebaran Ubur-ubur Yang Halus Tergantung Kalau kulit Kita Kalau kulit Kita Sedikit Lebih Sensitif Nah Dia akan Tersengat Agak Sedikit Bengkak-bengkak Kayak Orang Bidurun Sebenarnya Fenomenanya Kalau tersengat Ubur-ubur Yang Halus Berikutnya Kita akan Melakukan Pengukuran Kedua Lanjut Kedua selamat menikmati sebentar lagi mendarat kembali ke posisi di water intik yang pengerjaan pemasangan pipanya sedang berlangsung saat ini dan bisa dilihat itu alat-alat bekunya sedang ambil posisi istirahat merapat merapat oke bisa dilihat ini posisi pelampung adalah sisi penenggelaman pipa inlet dengan lebar kira-kira 12 meter ini cerukannya ini sementara ini yang seperti saya bilang sebagai halnya apa namanya untuk labuan ternyata ini hanya sekedar memanfaatkan sebagai jalur alat bantu dari beko untuk penempatan pipa saya kan lebih luas lagi sebenarnya proses bagian dari reklamasinya dan untuk keterangan panjang dari rumah pipa itu rumah pipa disana fundasi hingga menjulur ke depan sekitar 345 meter yang di ujung 18 meter ya 1350 kita sudah tuntas jadi kembali lagi ke depan pintu gerbang piti apa tadi namanya itu selanjutnya bablas langsung menuju matahari ya diselingi mancing nanti kalau ada waktu oke sekian jam berlalu sekarang jam 6 lebih 7 menit kita sudah tiba di bagian dari kota kita semua besar ini tepat di kantor apa ini bupatinya atau DPRD nya ini ya jadi untuk sementara kita berbuka dulu tantapan kecil dulu ringan nanti masih ada agenda mampir ya perjalanan trip kali ini memang segitu banyak ini ya agenda singgah salah satunya ini rekan kami yang bernama boy ini ujung-ujungnya juga mampir terakhir nanti di bagian dari hutan sementara kami langsung melanjutkan pulang menuju Mataram dan perjalanan ini ditutup ketika kita tiba di labuhan ini kota Tano menuju ke labuhan Kayang jadi demikian perjalanannya kita akan ketemu dalam perjalanan trip survei berikutnya salam terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan minal aidin walfaidin mohon maaf lahir dan batin